selamat menikmati simpatika yang bapak ibu sekalian saat ini saya akan sharing terkait bagaimana cara mengisi jadwal yang input jadwal simpatika jadwal mengajar guru di simpatika yang sebetulnya sudah pernah saya share juga namun sambil mengerjakan saya juga kembali rekam ya barangkali bermanfaat untuk bapak ibu sekalian terutama operator yang baru ya namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe dengan saya silahkan di subscribe dulu bapak ibu tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan dan update video saya selanjutnya like kan jempolnya bapak ibu dan silahkan sharing dan komentar dan bagikan juga ke rekan-rekan kita apabila dihubungan terima kasih bapak ibu untuk input jadwal di simpatika kita akan login menggunakan login admin atau akunnya kepala madrasah ya namun jangan lupa bapak ibu silahkan persiapkan terlebih dahulu jadwal manual ya jadwal offline nya kita login admin atau akunnya kepala madrasah bapak ibu sekalian setelah masuk kita langsung saja di sebelah kiri ke menu jadwal ya kemudian klik di sebelah tengah ini lihat jadwal mingguan bapak ibu lihat jadwal mingguan kemudian pilih kelas silahkan dipilih kelasnya oh ya untuk kelas ini kebetulan sudah saya isi ya pastikan warnanya silahkan untuk warna ini adalah perwarna ya karena ketika tidak perwarna atau warna punya putih berarti tidak linear tandanya kita masuk ke kelas lain saya akan contoh yang belum kita isi ya tanggah awal adalah silahkan pilih model template ya di menu pengaturan ya pengaturan model bisa dibuat terlebih dahulu atau memakai yang sudah pernah dan nanti ada akan notifikasi klik saja yes bapak ibu ini modelnya yang sudah saya susun untuk tahun lalu ya sebenarnya sudah kita susun kita tinggal pakai lagi pakai lagi ya untuk model ini bisa dipakai ulang nah ini bapak ibu sudah ada modelnya kolom kolomnya kita tinggal mengisi ya langkahnya adalah silahkan yang dimulai dari harinya Senin sampai pilih nah ini untuk pengaturan hari libur silahkan ya di menu absensi ya di menu absensi ada juga bapak ibu videonya yang sudah saya buat kemudian kita bisa lihat di jadwalnya bapak ibu berdasarkan jadwal offline tadi kita ikuti saja ya misalkan kelas 7B disitu untuk hari Senin mata pelajarannya apa ya kita lihat jadwal offline nya ya tinggal mengikuti hari Senin itu jam pertama ini durasi jam silahkan dibeli 123 tergantung mata pelajarannya silahkan bisa dipilih bapak ibu pilih mata pelajaran kemudian pilih gurunya bapak ibu sesuai dengan yang tertera di jadwal setelah itu klik simpan nah ini jadwal 3 jam pertama kemudian jam keempat silahkan bisa dilihat di jadwal online nya ya bapak ibu jadwal manual nya ya bapak ibu sekalian disitu pilih berapa JP kemudian mata pelajarannya gurunya silahkan dipilih silahkan dipilih kemudian klik simpan jam berikutnya silahkan pilih silahkan pilih berapa jam mata pelajarannya gurunya setelah itu klik simpan hari Senin sudah selesai tinggal masuk hari Selasa hari berikutnya pilih mata pelajaran pilih gurunya setelah itu klik simpan kemudian klik simpan kemudian klik simpan jam berikutnya tiga lihat di jadwal offline nya ya mata pelajarannya apa tempat maka ini gurunya setelah itu klik simpan begitu selanjutnya bapak ibu ke jam berikutnya ke hari berikutnya sampai dengan selesai dalam mengisi juga sambil melihat ctm ini bapak ibu sekalian jangan sampai melebihi ya nah standarnya ini yang bawah ya kemudian kita input lagi sampai hari terakhir misalkan silakan bisa dicek kembali ya dan jika Bapak Ibu ingin print out cetak jadwalnya bisa dicetak Bapak Ibu di sebelah kanan antara tombol printer ya bisa di klik ini Bapak Ibu muncul print out dan akan muncul print out jadwalnya ya ini Bapak Ibu sudah muncul print out jadwalnya kemudian setelah itu bisa berganti kelas ini satu kelas sudah selesai kemudian kita berganti kelasnya satu demi satu di klik ya seterusnya sampai dengan selesai ya Bapak Ibu dan nanti setelah semua jadwal input maka di riwayat mengajar Bapak Ibu guru bisa dicek ya Bapak Ibu nantinya kita lihat misalnya kita akan masuk ke akun salah satu guru ya misalnya saja nah ini kita akan cek ke akun salah satu lihat ini ada info mengajar ya Bapak Ibu sekalian ini sudah muncul yang kita inputkan tadi ya contoh saja jadi demikian Bapak Ibu itulah caranya untuk mengisi jadwal simpatika di online ya semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe dengan saya silahkan subscribe, like, komentar dan bagikan Bapak Ibu semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.